Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Alkena. Next. Ini anggota dari kelompok 2. Next. Di sini kita akan membahas tentang pengertian Alkena, struktur dasar, tata nama, penggolongan, sifat-sifat kimia dan fisika, macam-macam reaksi Alkena, dan pembuatan Alkena. Next. Pengertian Alkena merupakan senyawa hidrokarbon alipatik tidak jenuh yang sangat reaktif. Dikatakan tidak jenuh karena memiliki gugus ikatan rangkap antar atom karbon. Terbentuknya ikatan rangkap ini menyebabkan Alkena memiliki jumlah hidrogen yang lebih sedikit apabila dikaitkan dengan jumlah atom C. Ikatan rangkap yang terdapat pada Alkena merupakan ciri khas senyawa-senyawa Alkena. Next. Berikut adalah struktur dasar dari Alkena. Dapat dilihat di tabel di mana rumus molekul Alkena adalah CnHn kali 2. Bisa dilihat di sini ada etena, propena, kemudian ada satubutena. Kenapa disebut satubutena? Karena ikatan rangkap 2 terdapat pada atom C nomor 1. Kemudian seterusnya ada 1 pentena, 1 eksena, 1 heptena, 1 oktena, 1 nonena, dan 1 dekena. Next. Next. Ada tata nama. Pemberian nama-nama suku Alkena sama juga dengan pemberian nama suku Alkena, yaitu dengan menggantikan akhiran ana menjadi nama. Rumus umumnya itu CnH2n. Cara membuat tata namanya, yang pertama, tentukan rantai C terpanjang pada Alkena, fokus terhadap atom C-nya. Yang kedua, tentukan gugus alkil. Yang ketiga, lakukan penomoran pada senyawa Alkena, yaitu rantai C terpanjang dengan penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan rantai rangkap. Yang keempat, jika terdapat dua atau lebih gugus alkil, cukup ditulis dengan satu kali, yaitu diberi awalan misalnya D. D itu mempunyai arti dua, tri, tiga, tetra empat, penta lima, dan seterusnya. Next. Yang kelima, ada alkil ditulis dengan menurut urutan pada alfabet. Misalnya ada gugus metil dan etil. Cara alfabet, E lebih dahulu dibandingkan M. Maka ditulis etil terlebih dahulu, lalu metil, etil, metil. Cara singkat penulisan nama Alkena seperti ini, yaitu seperti contohnya di bawah ini, ada dua metil, satu buntena, dan dua, tiga, dimetil, satu pentena. Kemudian terdapat juga gugus alkil, seperti metil, etil, profil, butil, vendil atau amil, heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Next. Selanjutnya ada penggolongan Alkena. Penggolongan berdasarkan bentuk rantai karbon. Satu hidrokarbon alifatik, itu senyawa hidrokarbon dengan rantai terbuka jenuh atau ikatan tunggal maupun tidak jenuh ikatan rangkap. Ia memungkinkan bercabang. Kedua, hidrokarbon alisiklik, itu senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau tertutup atau cincin. Tiga, hidrokarbon aromatik, senyawa hidrokarbon dengan rantai melingkar atau cincin yang mempunyai ikatan antar atom C tunggal dan rangkap secara selang-seling bergantian atau konjugasi. Penggolongan berdasarkan jenis ikatan rantai karbonnya. Alkena masuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh, yaitu memiliki dua ikatan rangkap. Lanjut. Selanjutnya ada sifat-sifat kimia dan fisika. Sifat kimia yang pertama itu ada oksidasi. Sebagaimana hidrokarbon pada umumnya, pembakaran atau oksidasi Alkena juga akan menghasilkan CO2 dan H2O. Contohnya, 2C3H6 ditambah 9O2 menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O2. Yang kedua itu ada adisi H2. Reaksi-adisi merupakan reaksi pemutusan ikatan rangkap pada adisi Alkena. Ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal. Contohnya, CH2 berikatan rangkap CH dikurang CH3 ditambah H2 menghasilkan CH3 dikurang CH2 dikurang CH3. Next. Yaitu ada adisi halogen atau F2, BR2, 12. Reaksi adisi oleh halogen akan memutus rantai rangkap Alkena membentuk Alkena. Selanjutnya, halogen tersebut akan menjadi cabang atau substituasi dari Alkena yang terbentuk. Reaksi umumnya yaitu CH. Min CH sama dengan CH. Dikurang ditambah H2 menghasilkan min CHX. Min CHX contohnya CH2 sama dengan CH2 ditambah CL2 menghasilkan CH2 CL. Yang kedua ada adisi asam halida. Adisi dengan asam halida akan memutus ikatan rangkap pada Alkena menjadi Alkena dengan mengikuti aturan Markov-Mikov. Atom H dari asam halida akan terikat pada atom karbon dari Alkena tidak simetris yang memiliki atom H paling banyak. Jika atom C yang berikatan rangkap memiliki jumlah H yang sama, halida akan terikat pada atom C yang paling banyak. Ada pula sifat fisikanya. Yang pertama, sifat fisik Alkena praktis identik dengan Alkena padanannya. Yang kedua, Alkena suku rendah akan berbentuk gas, suku tengah berbentuk cair, sedangkan suku tinggi yang mengandung lebih dari 18 atom karbon berbentuk padatan. Yang ketiga, seperti halnya dengan Alkena juga, setiap penambahan gugus-gugus metilena, titik didinya akan naik sekitar 30 derajat. Yang keempat, adanya percabangan dalam Alkena akan menurunkan titik didi sama seperti halnya pada Alkena. Yang kelima, Alkena, Alkena, dan Alkuna merupakan sinyawa non-polar, tetapi Alkena sedikit lebih larut dalam air dibandingkan Alkena padanannya. Next. Reaksi. Saya akan menjelaskan tentang reaksi Alkena. Reaksi Alkena itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi adisi dan oksidasi. Dan saya akan menjelaskan tentang reaksi adisi. Reaksi adisi, yaitu Alkena dapat mengalami reaksi adisi. Di reaksi adisi ini akan terjadi penambahan atom pada ikatan rangkap dan reaksi adisi terbagi menjadi empat jenis. Salah satunya adalah reaksi hidrogen. Reaksi hidrogen pada Alkena dengan hidrogen juga dengan nama reaksi hidrogenasi. Pada reaksi ini melibatkan katalis, platina, nikel, dan pladium. Ini contohnya. Di sini ada Alkena dengan hidrogen, direaksikan dengan platina, akan menghasilkan seperti ini. Dan ikatan rangkapnya itu akan hilang. Dan ini di sini ada contohnya, satu, dua dimetil, satu, siklohexana, direaksikan dengan hidrogen, dengan platina menjadi seperti ini. Next. Reaksi adisi yang kedua adalah adisi halogen. Reaksi adisi dengan halogen dapat terjadi pada Alkena. Reaksi adisi dengan halogen dikenal juga dengan nama reaksi halogenasi. Reaksi ini umumnya terjadi pada brom dan klor, karena fluor akan bereaksi meledak dengan senyau organik, sedangkan ion akan membentuk reaksi yang tidak stabil. Reaksi adisi halogen dapat digunakan untuk mengidentifikasi golongan senyawa Alkena. Suatu larutan bromine dalam CHCl4 atau CH2Cl2 yang berwarna coklat kemerahan, apabila ditambahkan pada suatu larutan yang mengandung senyawa Alkena, maka warna coklat kemerahan tersebut akan hilang. Contohnya, ada pada dua butena dengan bromine yang berwarna merah yang direaksikan dengan bantuan CH2Cl2 menghasilkan 2-3 di bromobutana yang tidak berwarna. Lalu, reaksi adisi yang ketiga ada adisi oleh hidrogen halida atau HX. HX akan mengadisi keatan rangkap pada Alkena dan menghasilkan alkyl halida. Reaksi dengan HX dapat terjadi pada HBR, HCL, maupun HI. Contohnya, ada pada etena dan HBR yang menghasilkan bromoetana. Next. Pada tahun 1869, seorang ahli kimia dari Rusia, yaitu Vladdymyr Markovnikov, membuat suatu aturan empiris, bahwa adisi HX pada Alkena atom H akan menuju pada karbon ikatan rangkap yang mempunyai jumlah hidrogen lebih banyak, dan X akan menuju pada karbon yang mempunyai substituen lebih banyak. Contohnya ini, dua pentana ditambahkan dengan HCL diadisi menjadi tiga kloropentana dan dua kloropentana. Jika reaksi adisi terjadi pada senyawa dengan ikatan rangkap yang mempunyai substituen yang derajatnya sama, maka yang terbentuk adalah produk campuran, seperti pada dua pentana berikutnya. Ikatan rangkap pada dua pentana masing-masing mengikat satu substituen alkyl, sehingga akan menghasilkan produk campuran tiga kloropentana dan dua kloropentana. Di sini ada propentana ditambahkan dengan HBR menjadi dua propentana, satu bromo, dua bromo prepana, dan satu bromo prepana. Lalu ada adisi borana. Di borana atau B2H6 adalah satu gas toksik yang dalam diethyl ether akan berdisosiasi menjadi borana atau BH3. Borana akan bereaksi dengan cepat dan kuantitatif dengan alkena membentuk organoborana atau R3B. Reaksi adisi borana berlangsung dalam tiga tahap. Pada tiap tahapnya, satu gugus alkyl ditambahkan pada borana. Lalu yang kedua ada oksidasi. Alkena dapat mengalami reaksi oksidasi yang akan membentuk senyawa glikol, epoksida, pemaksa pisahan atau cleavage, dan oksidasi sempurna membentuk CO2 dan H2O. Next. Kemudian ada oksidasi oleh KMNO4 atau hidroksilasi. Pembentukan 1,2 diol pada alkena dapat terjadi karena reaksi antara alkena dengan KMNO4 atau kalium permanganat. Di sini siklohexana ditambah dengan kalium permanganat dengan ditambahkan atau dengan bantuan H2O atau NAOH kemudian menghasilkan siklohexan 1,2 diol. Kemudian ada pembentukan epoksida. Suatu alkena yang direaksikan dengan asam peroksi akan menghasilkan senyawa epoksida dan biasanya disebut juga dengan oksirana. Asam peroksi yang lazim digunakan adalah peroksibenzoat atau C6H5CO3H dan asam M-kloroperoksibenzoat. Di bawah ini adalah contoh reaksinya. Next. Selanjutnya adalah ada proses pemaksa pisahan atau flewage. Oksidasi alkena dengan pemaksa pisahan akan menghasilkan produk yang berbeda tergantung kepada kondisi oksidasi dan struktur alkena itu sendiri. Produk oksidasi pemaksa pisahan ditentukan oleh ada atau tidaknya atom hidrogen yang terikat pada ikatan rangkap atau karbon SP2. Bila tiap karbon alkena tidak mengikat hidrogen maka akan dihasilkan dua molekul keton. Seperti yang terlihat pada reaksi berikut ini, terdapat struktur alkena yang apabila mengalami proses oksidasi dengan cara pemaksa pisahan atau flewage dan jika ikatan rangkap dua alkena tidak mengikat hidrogen pada tiap atom karbonnya, melainkan mengikat atom karbon yang lain, maka proses ini akan menghasilkan produk yang berbeda yaitu dua molekul keton. Lalu, bila karbon alkena mempunyai satu hidrogen, maka produk yang dihasilkan adalah aldehyde atau asam karboksilat. Seperti yang terlihat pada reaksi di bawah ini, yaitu struktur alkena pada ikatan rangkap duanya mengikat atau mempunyai satu gugus H hidrogen di setiap atom karbonnya, maka akan menghasilkan aldehyde atau asam karboksilat. Next. Jika satu sisi ikatan rangkap alkena tersubstitusi dengan dua alkil, sedangkan sisi lainnya hanya tersubstitusi dengan satu alkil, maka produk yang akan dihasilkan suatu keton pada sisi yang tersubstitusi dua alkil, dan pada sisi yang hanya tersubstitusi satu alkil, akan menghasilkan aldehyde atau asam karboksilat. Seperti contoh di bawah, ada ikatan rangkap alkena yang dioksidasi, menghasilkan hanya tersubstitusi satu alkilnya saja, menjadi, dihasilkan aldehyde dengan keton, dan asam karboksilat dengan keton. Selanjutnya. Selanjutnya. Darah pembuatan alkena. Yang pertama, alkohol pengambilan atau pengeluaran H2O reaksi pembuatan alkena dapat dibuat dengan reaksi eliminasi alkohol dalam asam buat H2SO4 atau menggunakan H2SO3. Dengan sebagai contoh di bawah, CH3CH2CH2OH direaksikan dengan H2SO4 dengan suhu 180 derajat, menghasilkan CH3CH2 plus H2O. Bila digunakan alkohol sekunder atau primer, maka pereaksi yang digunakan adalah H2SO4 encer. Karena penggunaan H2SO4 pekat akan menghasilkan polimerisasi alkena kereaktifan alkohol terhadap reaksi eliminasi adalah sebagai berikut. Yang A, reaksi eliminasi alkilalida akan menghasilkan alkena dengan menggunakan reaksi koh dalam alkohol dengan pemanasan. sebagai contoh di bawah CH3CH2CH2CH2 ditambah koh direaksikan dengan etanol menghasilkan CH3CH2 plus H2O plus KCl. Yang B, cracking atau pemecahan, adalah pemecahan molekul kecil dengan pengaruh tekanan dan temperatur tinggi. Oke, next. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.